Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan Saudara perilaku kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan seolah tak henti menderah Serang wanita di Banjarmasin ditagap oleh polisi setelah terbukti melakukan peniayaan Remaja Kenakalan remaja dapat dianggap sebagai sumber masalah Karena menimbulkan bayangan-bayangan masalah yang dapat membahayakan tegaknya sistem sosial Merebaknya kekerasan di Indonesia merambah sampai ke kota Banjarmasin Menurut DPPA kota Banjarmasin terpapar jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah laporan pengaduan kekerasan seksual Dengan kata lain setiap tahun kasus tersebut bertambah Terdapat 57 laporan pengaduan di tahun 2019 Kemudian terdapat 77 laporan pengaduan di tahun 2020 Dan sebanyak 91 laporan pengaduan kasus kekerasan seksual terjadi di tahun 2021 Menurut DPPA kota Banjarmasin Nominal data paling tertinggi berada di wilayah Banjarmasin Utara Yakni sebanyak 24 kasus kekerasan seksual Hal tersebut tidak akan muncul serta-merta Tanpa adanya faktor yang melatar belakangi kasus kekerasan seksual Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal yang melatar belakangi kenakalan remaja tersebut Berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah dari remaja Sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja Sehingga sebaiknya remaja diberikan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau orang terdekat Untuk membentuk sikap positif sebagai tindakan preventif dalam kekerasan seksual Jika saya menjadi anggota legislatif Saya bersama DPR akan meninjau kembali fungsi pengawasan atas implementasi tindak pidana kekerasan seksual Dan mengimplementasi KUHP khususnya tentang kekerasan seksual Serta mengalokasikan dana APBN dengan mengadakan pelatihan intensif atau seminar dan kampenya Untuk mencegah kekerasan seksual khususnya pada remaja Masa remaja haruslah diberdayakan, dipenuhi haknya Dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi Karena periode remaja ini sangat penting dalam membentuk kepribadian dan nilai-nilai individu Sudah saatnya kita sebagai remaja ikut berkontribusi dengan aksi Juga kenal dengan hukum, taat aturan, agar lingkungan dan masyarakat aman Kekerasan seksual adalah virus yang merajalela yang harus kita hentikan Saya Adwara Madina, calon legislatif Parlemen Remaja dari Dapil 2, Kalimantan Selatan Your voice, your power Salam Parlemen Remaja